Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Fitri Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pekan ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Amin Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pekan ini Amin Pekan ini kita akan belajar tema 3 Tokoh dan penemuan Subtema 2 Penemuan dan manfaatnya Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Baik teman-teman Sebelum Ustazah menginformasikan terkait Subtema dan materi yang akan disampaikan pada pekan ini Kita bernyanyi terlebih dahulu ya teman-teman Yaitu dengan nada Serina Persahabatan Teman-teman ikut bernyanyi juga ya yang ada di rumah Satu, dua, tiga Setiap penemuan di dunia Pasti ada manfaatnya Telepon untuk menyampaikan pesan suara kita Lalu lampu untuk menerangi Setiap tempat Di saat gelap Teleskop Membantu kita Melihat benda jauh Betapa Bahagianya Setiap penemuan Ada manfaatnya Betapa Bahagianya Hidup jadi Lebih mudah Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Sudah bernyanyi bersama-sama Selanjutnya Ustazah akan menginformasikan terkait Subtema kita ya Yaitu tokoh penemu dan manfaatnya Yang pertama itu Ada seorang tokoh penemu atau bisa dikatakan ilmuwan Yaitu pencipta perusahaan telepon Nah yaitu bernama Alexander Graham Alexander Graham Bell Lahir di Andy Book Skotlandia Pada tanggal 3 Maret 1847 Beliau ini adalah seorang ilmuwan Dan pendiri perusahaan telepon Nah manfaat telepon Merupakan Alat komunikasi Yang digunakan Untuk menyampaikan pesan suara Yang terakhir Telepon ini Merupakan salah satu contoh Modernisasi bangsa Indonesia Dalam bidang ITEC Nah ini adalah Salah satu tokoh penemu Dengan manfaatnya Nah selanjutnya Kita akan Masuk terkait tentang materi yang akan Dibahas pada Pekan ini ya teman-teman Yaitu Modernisasi bangsa Indonesia Dalam bidang ITEC Dan bidang pendidikan Nah yang pertama itu ada Pengertian terkait modernisasi Modernisasi berasal dari kata modern Dari bahasa latin Yaitu modernus Yang dibentuk dari kata modo Dan ernus Modo berarti cara Sedangkan ernus menunjuk pada adanya Periode waktu masa kini Jadi Modernisasi adalah Proses perubahan Keadaan dari cara-cara tradisional Ke cara-cara yang lebih baru Yang dengan harapan Dapat meningkatkan Taraf kehidupan Masyarakat Modernisasi juga Dapat Digunadap Modernisasi adalah Bentuk perubahan sosial Terarah dan terencana Nah perubahan sosial itu Apa sih? Perubahan sosial Merupakan Perubahan struktur sosial Dan perilaku manusia Dalam masyarakat Dari keadaan tertentu Kepada keadaan yang lain Nah ini adalah pengertian Terkait Modernisasi Nah selanjutnya Modernisasi bangsa Indonesia ini Mencakup beberapa bidang Yaitu diantaranya Ada bidang teknologi Ekonomi Ilmu pengetahuan dan pendidikan Komunikasi Informasi Dan transportasi Politik dan ideologi Serta bidang keagamaan Nah untuk Pekan ini Kita akan membahas Terkait modernisasi Pada bidang IPTEC dan Bidang pendidikan Nah bidang-bidangnya itu kan Ada bidang IPTEC Serta bidang pendidikan Oke ustazah izin menyampaikan Terkait informasinya ya Nah yang pertama itu Ada bidang IPTEC Sejak zaman dahulu Manusia sudah menggunakan teknologi Hanya saja Diawali dengan penggunaan teknologi Sederhana Dan kemudian Manusia mengembangkan teknologi tersebut Dengan menciptakan teknologi yang Lebih maju Jadi Sejak zaman dahulu pun Manusia sudah menggunakan teknologi Tetapi dengan menggunakan teknologi yang sederhana Setelah Ada teknologi Yang baru Atau Bisa dikatakan teknologi Itu kan Lebih Berkembang kembali Nah Dengan begitu Manusia Itu menciptakan teknologinya Yang lebih baru Agar lebih maju Dan tidak Teknologi yang itu-itu saja Nah Selanjutnya itu Gejala modernisasi Di bidang teknologi Oke Nah apa sih Gejala modernisasi Di bidang IPTEC ini Nah Gejalanya itu Ditandai dengan Perkembangan teknologi Yang sebelumnya Nah Salah satu contohnya itu Penggunaan alat perontok Padi bermesin Nah ini adalah Salah satu gambarnya Zaman dahulu Manusia itu Ketika mau Panen Dia menggunakan Alat perontoknya itu Kayu Sedangkan Sesudah teknologi itu Berkembang dan maju Maka alat perontoknya itu Dalam Memanen Menggunakan mesin Selain itu Selain itu Modernisasi teknologi Di Indonesia pun Dapat dilihat Dari Teknologi yang Digunakannya Yaitu Seperti Teknologi sederhana Teknologi menengah Dan teknologi canggih Yuk kita cari tahu Satu persatu Oke Yang pertama itu ada Teknologi sederhana Nah teknologi sederhana ini Adalah jenis teknologi Yang tidak memerlukan Keahlian khusus Untuk mengoperasikannya Seperti Gerobak Cangkul Parang Dan tembak Nah ini ada Contoh gambarnya Yaitu yang pertama ada Gerobak Dan canggul Untuk teknologi sederhana Nah yang kedua itu ada Teknologi menengah Dimana Jenis teknologi ini Sudah Mulai Memerlukan Keahlian tertentu Untuk mengoperasikannya Seperti Mesin jahit Sepeda motor Atau mesin Penggiling padi Nah ini Salah satu Contoh Terkait Tentang teknologi menengah Yaitu Ada mesin jahit Dan Mesin penggiling padi Nah yang terakhir itu Teknologi canggih Nah teknologi canggih ini Ini adalah Teknologi yang terdiri Atas banyak komponen Dan memerlukan Keahlian khusus Untuk mengoperasikannya Yaitu Seperti komputer Dan pesawat terbang Nah ini salah satu gambarnya Teman-teman Yaitu Komputer Untuk teknologi canggih Nah ini adalah Contoh-contoh Beberapa Teknologi Dalam bidang IPTEC Nah selanjutnya itu Ada Bidang Pendidikan Oke Dalam bidang Pendidikan ini Yaitu Ada tujuannya Nah Tujuan pembangunan Di bidang ilmu pengetahuan Dan pendidikan Adalah Untuk mengejar Ketertinggalan bangsa Dari laju pertumbuhan Bangsa lain Dan Untuk mendukung Peningkatan kemampuan Sumber daya manusia Yang berkualitas Dan mampu Berdaya saing Jadi Tujuan Modernisasi Dalam bidang pendidikan Ini Untuk Mengejar Ketertinggalan bangsa Dari laju pertumbuhan Bangsa lain Jadi kita harus Sama Dan tidak Ada bedanya Untuk bangsa lain Jadi kita harus Mengejar Biar Ketertinggalan kita itu Sama dengan Negara lain Nah Selain itu juga Untuk mendukung Peningkatan kemampuan Sumber daya manusia Yang berkualitas Dan mampu Berdaya saing Jadi kita pun bisa Berdaya saing Dengan Berdaya saing Dengan negara lain Selain negara lain pun Kita bisa berdaya Saing dengan Teman Dalam belajar Dan lain-lain Nah Kemudian Yaitu Gejala modernisasi Di Indonesia Pada bidang Ilmu pengetahuan Dan pendidikan Salah satunya Ditandai dengan Banyaknya penelitian Yang menghasilkan Berbagai macam cara Atau metode Sebagai usaha Untuk kemajuan pendidikan Nah Gejala modernisasi Di Indonesia Pada bidang pendidikan Ini Ditandai dengan Macam cara Atau metode Sebagai usaha Untuk kemajuan pendidikannya Yaitu Seperti contoh Dalam metode Pembelajaran Dan Yang lain-lain Nah Selain itu Gejala modernisasi Juga tampak pada Digunakannya teknologi Dan infrastruktur modern Sebagai sarana Penunjang dalam Pendidikan Yaitu Seperti Laboratorium Buku sekolah elektronik Library online Mesin pencari data Di internet Nah Ini adalah Salah satu Gambar Terkait Tentang Modernisasi Pada bidang pendidikan Yaitu Ada Laboratorium Perpustakaan Atau library online Dan Mesin pencari Data Di internet Nah Teman-teman Setelah teman-teman Menyimak 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 Yang ustajah Sudah Sampaikan Maka Kita dapat Menyimakkan Yaitu Yang pertama Kemajuan Teknologi Adalah Sesuatu Yang tidak Bisa Kita Hindari Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Kemajuan Teknologi Akan Berjalan Terus Menerus Sesuai Kemajuan Ilmu Pengetahuannya Yang Kedua Perkembangan Teknologi Memang Sangat Diperlukan Setiap Inovasi Diciptakan Untuk Memberikan Manfaat Positif Bagi Kehidupan Manusia Serta Sebagai Cara Baru Dalam Melakukan Aktivitas Manusia Nah Yang terakhir Itu Bidang-bidang Modernisasi Bangsa Indonesia Ini Mempunyai 6 bagian Nah Di antaranya Itu Ada Dalam Bidang IPTEC Dan Bidang Pendidikan Nah Itulah Kesimpulan Informasi Terkait Pembelajaran IPS Pekan Ini Selanjutnya Yaitu Project Nah Project Untuk Pekan Ini Yaitu Yang pertama Cari Taulah Dan Jelaskan Perkembangan Salah satu Teknologi Dari zaman Dahulu Hingga Sekarang Nah Contohnya Seperti Telepon Pada zaman dahulu Kita ingin berkomunikasi Dengan orang lain Menggunakan Telepon Yaitu Menggunakan Koin Tetapi Sedangkan Setelah Ada Handphone Kita Cuma Mengisi Pusas Saja Nah Contohnya Seperti itu Silahkan Teman-teman Mencari Tahu Lebih Terkait Tentang Perkembangan Salah satu Teknologi Nah Yang kedua Itu Sebutkan Tiga Dampak Positif Dan Negatif Dalam Bidang IPTEC Dan Bidang Pendidikan Itu Projek Untuk Pekan Ini Teman-teman Selamat Mengerjakan Terima kasih Anak-anak Sudah Mendengarkan Informasi Terkait Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pekan Ini Bersama Ustazah Fitri Semoga Bermanfaat Dan Selalu Sehat War Afiat Nah Sebelum Menutup Pembelajaran Pekan Ini Alangkah Baiknya Kita Berdoa Terlebih Dahulu Yuk Sikap Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Rambil Alamin Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Her Bersama 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 Bersama